Di dalam rotary separator inilah, buah sawit yang telah direbus tersebut akan terpisah sempurna antara tandan dan buahnya. Tandannya kemudian akan diolah menjadi kompos. Sedangkan, buah sawit akan diperas di mesin pemeras untuk diambil minyaknya. Minyak hasil perasan inilah yang kemudian dikenal sebagai crude palm oil atau CPO. Proses pemerasan buah yang telah direbus akan menghasilkan minyak CPO beserta ampasnya. Ampasnya sendiri terdiri atas sisa fiber buah yang telah diperas dan biji. Fiber ini dapat dibakar sebagai bahan bakar boiler, sedangkan bijinya dapat dipecahkan untuk diambil kulit biji sebagai cangkang dan juga isi biji yang dikenal sebagai inti kernel. Inilah merupakan hasil CPO yang berasal dari kulit buah pandan sawit ini. Oke, ini tadi proses pemerasannya. Nah, sementara hasil pemerasan ini sendiri itu akan menghasilkan fiber yang sangat kering. Contohnya ini, fiber yang sangat kering yang memang sudah tidak ada lagi minyak dan airnya. Nah, dengan kondisi yang sudah halus seperti ini, fiber ini kita gunakan sebagai bahan bakar di boiler, kemudian untuk menggerakkan seluruh tenaga-tenaga listrik yang ada di pabrik. Nah, inilah hasil biji ataupun nut. Di dalam biji ini sendiri itu ada terdapat kernel ataupun inti. Nah, setelah ini dilakukan pemecahan, itu nanti akan terpisah antara kulitnya ataupun cangkang namanya, dengan kernelnya atau inti. Nah, biasanya cangkang ini dan sampai saat ini juga kita gunakan untuk sebagai bahan bakar di pabrik kita ini. Dan sebagian lagi itu akan kita ekspor keluar. Nah, kemudian yang di dalamnya ini itu akan terdapat ada kernel ataupun inti. Yang juga kalau kita pras, itu akan menghasilkan minyak yang namanya minyak kernel atau PKO. Terima kasih telah menonton! Tandan buah sawit yang sudah terpisah sedari awal di rotary separator akan diolah menjadi kompos untuk tanaman sawit di kebun. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! limbah proses pembuatan CPO ternyata menghasilkan sebut-sebut kayak fiber-fiber ini ini bisa dipakai lagi untuk sebagai pupuk bagi tanaman sawit itu sendiri, jadi hampir-hampir tidak ada sisa dari puhun dan buah sawit ini semuanya bisa dimanfaatkan bahkan ini bisa untuk pupuk serbut-serbut ini, yang disebut sebagai kompos pak ya kompos Nah, kita berada di PT. Sanda Binda Lestari di Bengkulu Utara di sini adalah pabrik for palm oil CPO yang luas kebunnya kurang lebih 3.000 hektare kita tanam tahun 2000 kemudian kita membangun PKS ini, pabrik kelapa sawit ini, tahun 2008 dengan kapasitas 30 ton per jam tapi dengan sipil buildingnya sudah dicadangkan untuk 45 ton per jam Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax